halo semuanya halo guys oke general reading ya general reading ini pembacaan kartu pembacaan energi general energi banyak orang ya bisa cocok bisa tidak bisa beberapa saja yang cocok mungkin ada terbolak-balik atau vice versa ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa ya yang mau personal reading konsultasi coaching silahkan hubungi kontak di deskripsi video ini begitu oke eh kali ini temanya tentang perasaan dia saat ini sama kamu ya kita mau cek energi dia saat ini kita mau cek perasaan dia pikiran dia ke kamu sekarang ya oke hmm disini aku lihat ya sebenernya ini ada yang terjebak dengan permainannya ini ada yang terjebak dengan egonya atau dia terjebak dengan dramanya ya orang ini dia bisa bertingkah gitu dia bisa berbuat sesuatu yang menyakitimu melukaimu entah dia mempermainkan kamu manipulasi kamu atau apa gitu tapi kayak dia terjebak sendiri soalnya dia jadinya yang kepikiran kamu dia jadinya yang stress mikirin kamu dia jadinya apa ya kayak baper ini sama kamu dia jadinya yang terbawa perasaan sensitif ini mikirin kamu sekarang jadi ya begitu mungkin menurut dia dia bisa cuek dia bisa bodoh amat tapi kayak pasti kepikiran ujung-ujungnya kepikiran kamu ujung-ujungnya memikirkanmu kangen sama kamu ya ya seperti itu ini ada yang benar-benar jatuh cinta sama kamu ada yang benar-benar ya udah sayang sama kamu gitu ada yang berusaha menenangkan diri ya ada yang berusaha tenangkan dirinya gitu kayak ini kan lumayan stress ya mikirin kamu ada lumayan stress kangen pengen ketemu ya pengen bicara begitu tapi tertahan karena ego tertahan karena keras kepalanya tertahan entah karena keadaannya jadi kayak ya stress sih makanya butuh relax ya butuh ketenangan butuh menenangkan diri begitu jadi orang ini mau kayak menyendiri dia mau menepi dia mau kayak ya mencoba healing mencoba relax mencoba tenangkan dirinya karena dia terus-terus nih terbayang-bayang kamu terbayang-bayang wajahmu merasa ada yang belum selesai ya sama kamu merasa ada yang yang harus dibicarakan tapi tidak dibicarakan merasa masih harus ketemu tapi tidak bertemu ya itu kan bikin stress ya makanya dia berusaha healing dia banyak menyendiri menepi ya menenangkan dirinya sendiri berusaha tenang gitu padahal aslinya stress banget ya seperti itu ya oke ini sepertinya ada yang terus-terusan menggunakan topeng ya ini ada terus-terusan menggunakan topeng atau bersikap manipulatif tidak mau bicara tidak mau terbuka tidak mau apa adanya ada yang disembunyikannya ada yang disembunyikannya misalnya apa ya ya punya punya unek-unek punya perasaan ada yang harus dibicarakan tapi dipendam begitu ya berusaha terus menggunakan topeng kayak apa ya mungkin sudah terbiasa munafik ya sudah terbiasa menafikan diri ini beberapa ya fokusnya ke yang lain dia fokuskan dirinya ke yang lain dia fokus kerja mikirin uang atau dia mikirin yang lain dia seperti bertopeng begitu karena kalau dilihat ya sebenarnya dia ini maunya sama kamu dia sebenarnya mau deket itu sama kamu ya tapi malah fokusnya ke yang lain gitu apa ya tidak apa adanya begitu kayak terus-terusan dia mengikuti jalan pikirannya mengikuti egonya topengnya begitu ada juga merasa hubungan ini ribet ya ada yang merasa hubungan ini rumit sulit jadi fokusnya ke yang lain gitu oke ini beberapa kalau fokus ke yang lain itu sama aja kayak denial sama aja seperti menyangkal ya dia menyangkal gitu dia menafikan dirinya seolah-olah gak cinta kamu gak sayang kamu dia ini padahal ya semakin sayang sama kamu ada yang semakin mencintaimu ada yang kayak ya semunafik apapun bertopeng dimanapun fokus ke siapapun pasti ujung-ujungnya mikirin kamu ujung-ujungnya kayak cintanya tumbuh tumbuh ke kamu ada yang besar banget gitu rasa sayang itu sampai mencintai tanpa syarat artinya ya gak komunikasi juga ya tetap cinta gak ketemu juga tetap sayang hehehe ada seperti itu hehehe terus ini kan ada bertopeng banyak banget drama aku ngerasa ini ada orang yang punya banyak masalah ya ada orang yang sebenernya ya dia ini bermasalah bermasalah sifatnya karakternya atau kehidupannya tapi dia pura-pura baik-baik aja gitu atau dia bermasalah sama kamu dia bermasalah sama dirimu tapi kayak pura-pura bodoh pura-pura gak terjadi apa-apa ya udah seperti itu aku ngerasa ada juga ini pura-pura bahagia ya padahal banyak masalahnya entah masalah kerjaan keuangan ini banyak masalah seseorang ini tapi pura-pura happy pura-pura bahagia ya oke ini sebenernya ada yang punya keinginan sangat besar ya untuk bisa ketemu kamu ada punya keinginan sangat sangat dalam lah ingin ingin ketemu ingin bertemu dirimu ya ada pengennya gitu oke beberapa ini ingin bertemu karena rindu tapi dia juga mau ketemu ingin minta bantuan sama kamu ingin minta support ingin minta dukungan atau ingin minta pertolongan jadi ada sebenernya ada sebenernya punya motif tertentu ya tuh tapi ini beberapa sangat ingin silaturahmi ya sangat ingin apa ya membangun silaturahmi lagi ingin berteman lagi kalau sulit bersama ya berteman kan nggak apa-apa ada seperti itu oke 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 beberapa ini mau melepas semua ya tapi nggak dilepas-lepas juga hehehe ada seperti itu kan jadi ada mau melepasmu ada mau melepaskan tapi nggak dilepas-lepas tuh sama kayak ada berusaha melupakan melupakan tapi nggak lupa-lupa ya gitu gitu jadi orang ini seperti mungkin memaksakan diri ya ada yang ya tidak tidak menjadi diri sendiri tidak apa adanya gitu itu mempertopeng jadi kayak orang yang kelihatan melepas tapi nggak melepas kelihatan mau move on tapi nggak move on gitu oke ini ada sebenarnya berharap sama kamu tapi nggak mau lakukan apa-apa ada seperti itu ya ada berharap kayak dihubungi sama kamu ada berharap didatangi dicari sama kamu ya kayak gitu jadi orangnya berharap tapi nggak mau melakukan apa-apa maunya ya kamu kamu melakukan sesuatu maunya kamu yang ya berbuat sesuatu ya udah ya orangnya egois ada orang se-egois itu oke oke dan aku memang lihat ya ada memang ini egonya tinggi banget dia egonya sangat besar ingin diperlakukan seperti raja ingin diperlakukan seperti ratu ya maunya di dicari-cari dikejar dipuja-puja ada seperti itu jadi kalau kamu diam kalau kamu cuek ya udah ya diam aja semuanya cuek aja semuanya kalau kamu diam kamu cuek ya udah ya aku tetep nggak lakukan apa-apa aku tetep diam aja aku mau diperlakukan seperti raja aku mau diperlakukan seperti ratu yang dikejar yang dipuja-puja ya ada seperti itu dan sebenarnya orang ini kesel loh kalau kamu nggak nyariin ya ada sebenarnya kesel kamu perlakukan dia tidak seperti raja kamu perlakukan dia tidak seperti ratu lagi atau ya tidak puaskan egonya lagi tidak memenuhi keinginannya lagi ya ada yang kesel sebenarnya apalagi kayak apa ya ih kamu kok diam terus kamu kok cuek terus aku kira kamu nggak tahan cuek aku kira kamu nggak tahan diam ya tapi ternyata kamu diam terus kamu cuek terus kan kesel gitu ya ada yang kesel itu nggak dipuaskan egonya ya ada yang kesel ya tidak dimenangkan egonya tuh oke nah ini beberapa men mencari kebahagiaan dengan yang lain ada berapa gitu ya tapi kayak orang ini tetep aja bengong tetep aja kayak bingung nggak menemukan kebahagiaan di orang lain nggak menemukan hakikat kebahagiaannya bersama yang lain jadi orang ini jadi orang ini bersama yang lain itu banyakkan bengong orang ini bersama yang lain ya kebanyakan bingung kayak bingung aja ya nggak connect sama yang lain nggak cocok sama yang lain moto itu sih udah liat lagi ya oke sebenarnya dia menganggap kamu lah cinta sejatinya ya ini ada yang kayak yaudah ujung-ujungnya pasti nyadar dia koneknya sama kamu dia terkoneksi itu sama dirimu cinta sejati itu kamu gitu dan ada hari-harinya kayak diem, termenung, melamun kayak ya berandai-andai sih seandainya kamu disini seandainya bicara-bicara ngobrol-ngobrol sama kamu ya ada yang kecarian kamu kehilangan kamu gitu jadi berandai-andai seandainya kita dekat lagi seandainya kita bersama seandainya kita bicara seandainya kita ya kita dekat gitu ya jadi ini kan beberapa sudah sia-siakan kamu beberapa sudah mensia-siakan beberapa sudah melepaskan padahal ya dia sebenarnya gak mau melepas gitu dia gak mau melepas kan terlihat dari pikirannya perasaannya itu masih menarik energimu pikiran dia perasaan dia itu mikirin kamu mikirin kamu itu kan menarik terus menarik terus energimu tuh oke ini beberapa kalian punya perbedaan ya beberapa punya perbedaan atau beda karakter beda sifat beda pola pikir atau apa tapi dia merasa kamu layak dicintai kamu layak disayangi ya tuh ada yang berpikir ya cinta tanpa syarat itu cinta tanpa syarat artinya ya ya meskipun jalan kita sudah berbeda atau aku gak bisa perjuangkan kamu aku gak bisa bahagian kamu kita gak bicara kita gak ketemu tapi tetep sayang tetep cinta kayak ada perasaan ya memang kamu layak disukai kamu layak dicintai gitu dia mau merenungkan semua itu kayak ya apapun yang terjadi ya halangannya tantangannya rintangannya ya kayak sadar aja bahwa ya kamu tuh baik orangnya kamu tuh luar biasa orangnya jadi kayak layak dicinta layak disayang gitu ya oke kita lanjut ya ini ini beberapa berusaha menguat-muatkan dirinya sendiri berusaha sabar-sabarin dirinya apalagi kalau kalian gak bersama ya apalagi yang sudah berpisah yang ngerasa hubungan ini berat rumit sulit dia berusaha kuat sih kayak apa ya ya kalian sulit bersama tapi dia cinta gitu kalian sulit bersama tapi dia sayang nah itu kan gimana kayak nguatin diri sendiri gitu loh kayak ada perasaan yaudahlah sabarlah ya inilah cinta sulit memiliki sulit memiliki atau apa gitu pikiran dia oke beberapa berusaha move on mungkin ada yang benar-benar sulit rumit atau terlalu banyak drama masalah ya jadi merasa kayak yaudah berusaha mengikhlaskan kamu berusaha kayak ikhlas aja kamu mau self love silahkan kamu mau cintai dirimu silahkan kamu mau bahagiain dirimu silahkan kamu mau ya kamu mau fokus ke depan silahkan gitu ya ada berusaha mengikhlaskan dirimu dan di dalam lupuk hatinya dia ingin minta maaf ingin minta maaf kayak udah nyusahin kamu selama ini ya ada mau minta maaf udah buang-buang waktumu udah menyusahkan kamu selama ini jadi ya ada memohon maaf gitu itu sih oke beberapa ini dalam keadaan sakit beberapa dalam keadaan susah menderita sakit mentalnya atau fisiknya ini ada jadi pengen ngasih tau sih sebenarnya saya sakit sebenarnya saya kenapa-napa disini cuma gak enak bilangnya sama kamu gak enak ngasih tau kamu ya takut menyusahkan kamu lagi begitu ya oke dan orang ini mau bilang dia tetap merhatikan kamu dari jauh ya orang ini bilang dia tetap cari tau kamu dia tetap ada rasa kepo rasa ingin tau tentang kamu meskipun ya hidup dia itu tidak baik-baik aja hidup dia ini banyak masalah dia sakit sebenarnya gitu oke ini jujur liah sejujurnya memang ada masih berharap sama kamu memang ada masih mengharapkanmu meskipun dia bertopeng begitu ya meskipun dia kayak bermuka dua gak jadi apa adanya munafik atau dia fokusnya ke yang lain tapi kayak dia ini dalam hati masih berharap sama kamu takkan apa mungkin karena kamu baik kamu itu tidak tergantikan ya kamu tidak tergantikan dengan siapapun kamu itu satu-satunya di dunia ini ya ini sepertinya sudah ada mengetik pesan untuk kamu tapi belum dikirim ya ngerti gak sih ada beberapa orang atau ya dia sudah mengetik pesan yang lumayan panjang dia sepertinya sudah mengetik chat panjang gitu untuk kamu tapi belum disampaikan belum dikirim ya jadi seorang ini yang sudah mengetik mengetik gitu di hpnya sudah mengetik kayak chat gitu ya isinya mungkin unek-uneknya perasaannya mau dikirim ke kamu tapi memang belum dikirim ya belum dikirim sih ada merasa takut ngirimnya ada merasa malu ada juga takut ganggu kamu ada takut kayak merusak kebahagiaanmu takut kayak kamu sedih nanti dapat pesan dari aku ya takut aja mengganggu dirimu oke ada berusaha beradaptasi ya ada berusaha yaudah menerima kenyataan aja berdamai sama keadaan jadi kayak apa ya kalau memang udah begini jalannya sulit bersama mau gimana gitu ada yang merasa kayak ya berusaha ikhlas lagi meskipun masih ingin bicara ini masih ingin ketemu kamu gitu tapi aku merasa ada nanti yang nekat ya iya ada nanti yang nekat akan akan benar-benar hubungi kamu ada nanti nekat ketemu kamu ya karena karena ngerasa ya komunikasi adalah kunci ya pertemuan itu adalah kunci kunci untuk masalah kita problem kita ya aku rasa itu ada nanti oke kalau soal komunikasi ini bisa terjadi di bulan ini ya mungkin di bulan ini ada beneran komunikasi tapi kalau pertemuan sepertinya di bulan depan ya di bulan depan akan ada pertemuan sama orang ini sampai sini dulu ya ini beberapa saja yang cocok bisa vice versa kurang lebihnya mohon maaf makasih ya udah nonton video ini kalau kamu suka jangan lupa di like jangan lupa subscribe jangan lupa di komen daaah selamat menikmati